. . Bupati Hulu Sungai Selatan, Dr. Andes Haji Ahmad Fikri M.A.P. menutup secara resmi kegiatan Sekolah Lapang Iklim Operasional Kalimantan Selatan tahun 2022, di Desa Hamayong Kecamatan Daha Utara. Kegiatan Sekolah Lapang Iklim pada tahun 2022 ini merupakan tahun ketiga yang merupakan hasil kerjasama dari Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kalimantan Selatan dan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hadir juga pada acara penutupan tersebut Kepala Stasiun Klimatologi Banjarbaru, Guruh Ciptanto, BMKG Pusat, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten HSS, Forkopim Cam Daha Utara serta Kelompok Tani Peserta Sekolah Lapang Iklim. Bupati mengatakan bahwa semangatnya adalah semangat petani harus melihat iklim yang ada sehingga informasi iklim itu menjadi bagian yang menjadi acuan petani untuk berusaha serta bersyukur atas pendampingan dari BMKG. Ya hari ini kita menutup soal lapang ya tahun ketiga yang dilaksana oleh BMKG di Daha Utara, kemarin pernah di Daha Selatan. Semangatnya itu semangat petani kita harus melihat iklim yang ada sehingga informasi iklim itu menjadi bagian yang harus menjadi acuan petani kita untuk berusaha. Alhamdulillah pendampingan cukup lama, 9 bulan lebih mereka mendampingi petani kita. Tentu sebagian yang saya katakan tadi penutupan pelatihan ini merupakan ke awal mereka untuk bisa melaksanakan di lapangan. Kami tetap berharap dari BMKG pendampingan terus dilanjutkan ya apakah berupa semangat lapang atau pendampingan dalam monitoring dan evaluasi sehingga akan kelihatan titik lemahnya di mana akan diperbaiki lagi ke depan. Soal tindis pertanian dengan balai penyuluhnya akan melanjutkan program ini karena bagi barapun pertanian adalah bagian masyarakat kita yang harus kita kawal untuk menikahkan pendapatan mereka. Tim Liputan HSS TV melaporkan Terima kasih telah menonton!